Halo Sob, selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini saya akan lagi-lagi membagikan tutorial Android ke kalian Cara membuat lokasi palsu di WhatsApp tanpa aplikasi Jadi kita bisa men-share ya lokasi kita itu Lokasi palsu kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya Kalau sebelumnya kan saya memberi tahu kepada kalian bisa menggunakan aplikasi fake GPS ya Nah, kalau saat ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi tersebut Kalau bisa bang? Bisa Mudah nggak bang? Mudah, gampang banget pokoknya caranya ya Di sini kita hanya memerlukan aplikasi WhatsApp aja secara langsung ya Jadi nanti kita bilang sama teman kita Kalau ada yang tanya lagi di mana Kita bisa bilang lagi di Singapura, lagi di Malaysia, lagi di Jepang, lagi di USA ya Pokoknya di mana aja bebas terserah kalian ya Nah, di sini saya akan masuk ke grup aja ya Saya akan masuk ke grup Kenapa harus grup bang? Ya nggak masalah sih, mau chat pribadi juga nggak masalah sama aja ya Lalu kalau kita sudah masuk di grup seperti ini Biasanya kita pilih tombol add ya di sini Lalu kita pilih lokasi Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah lokasi saya saat ini Yang titik biru ini Titik biru ini adalah lokasi saya saat ini ya Nah, kalau kita ingin memberikan lokasi yang berbeda Di pucuk kiri atas kalian lihat ya, itu ada tombol Tombol ya, ada ikon kotak ya, lingkaran kotaknya itu Nah, ini ya Nah, ini kita pilih nih Ini, yang sini ya Sudah ya Nah, itu kan langsung muncul ada tanda apa, titik ya Titik merah disitu Yang menandakan lokasi kita saat ini Nah, kalau kita mau Apa, kalau kita mau bilang lokasi Gue sekarang ada di Singapura nih bro Dia nggak percaya, kita tunjukkan seperti ini ya Nah, ini kita kecilkan Kita kecilkan Kita pindah ke Singapura ya Singapura itu dimana ya Malaysia Ini ya, Singapura Nah, ini kita seperti ini kan Sekarang kita titiknya kita geser ya Dekat-dekat Singapura lah Biar dia tahu kalau kita ada di sini Nah, ini ya Di lokasinya yang ada di sini Kalau sudah seperti ini Langsung aja kita pilih opsi yang ini Ini bawah ini ya Kita pilih yang kiri lokasi ini ya Yang paling bawah ini Kita pilih Nah, sekarang Kalau dia lihat ya Teman kita lihat Lokasi dimana Ada lagi di Singapura Dia pasti akan pilih seperti ini ya Dan aplikasi Maps akan terbuka Nah, dari situ dia langsung terlihat Bahwa memang Kita ada di Singapura Ya Kita sedang ada di Singapura Tuh Seperti itu Maka nanti Teman kita itu akan tahu Akan percaya Kalau kita memang sekarang Benar-benar ada di Singapura Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Cara membuat lokasi palsu Di WhatsApp tanpa aplikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!